Halo guys, hari ini gue bakal bikin podcast, disini podcast mengenai hal-hal yang ya pengalaman-pengalaman gitu deh Sebelumnya perkenalkan dulu yang belum kenal, nama gue Dhani, ya channel youtube gue Kakak Soe Gaming Jangan lupa di-like dulu video ini dan di-subscribe sebelum kita lanjut ke podcast hari ini Untuk judul podcast hari ini, saya bakal bercerita mengenai kisah cinta gue waktu di SD Anjay, masih SD udah pacar-pacaran, coy Kira-kira itu terjadi tahun 2005 Udah pada lahir kan, tahun 2005, oke Awalnya, ya gue pernah suka sama cewek waktu kelas 3 SD Tapi dia cuma kagum doang Nah, gue mulai merasakan Tertarik gitu dengan seorang wanita tuh Kelas 5 SD Salah satu temen gue Gue dulu di kelas 5D 5D apa 5C ya, gue lupa Pokoknya antara 5D atau 5C Gue tertarik sama dia Dan dulu gue sering dibully juga sama temen-temen gue Temen-temen geng cowok gue Dan gak sengaja tempat duduk gue berduaan sama dia Wanjir Dikerjain gue, soalnya temen-temen gue juga tau kalo gue suka sama dia Awal mulanya gue tuh suka saat dia main pianika Anjay, senyumnya manis banget bro Dulu bagi gue anjir Gimana ya rasanya Gue ngeliat senyumnya dia tuh Beautiful Dan saat itulah gue suka sama dia Dan gue punya temen nih Satu temen gue ini Temen gue ini Satu ini Itu Temen cewek Yang deket sama Cewek yang gue suka Nah, saat itu tuh Gue lagi Eh Ternyata kelas 4 guys Kelas 4 4 atau 5 ya Ntar lu, gue inget-inget dulu ya Kalau gak salah sih kelas Ya, antara SD pokoknya kelas Antara kelas 4 atau kelas 5 lah ya Seinget gue sih kelas 5 deh Soalnya SD gue SD baru Jadi ada dua gedung gitu Kalau gak salah pas di gedung baru deh gue inget Ya, begitulah pokoknya di SD Kelas 5 lah Iya, bener Ya, lanjut ke temen tadi gue yang Temen cewek yang deket sama Cewek yang gue suka Gue sering Ini cerita kan Nama dia nih Eh Si ini Sukanya apa sih Si Miss Miss apa ya dipanggilnya ya Aduh Miss G lah ya Miss G Dia tuh inisialnya Emang benar Miss G Si Miss G ini Suka apa sih Gita Ya, dan begitu Berlanjut Sampai Akhirnya Akhirnya Dulu gue gak rasa sakit banget sih Soalnya Ya, masih SD lah Ya, itu Temen gue nih Sahabat gue sendiri Anjir Sahabat gue sampe sekarang Sebut aja Miss G Eh, Mr. A Soalnya laki nih Mr. A Dia Ibaratnya sekarang bahasanya Nikung bro Jadi emang Ya 11-12 sih sama gue gantengnya Cuman ya Kalah dikit doang Gue sama dia Ya, cuman ya Mau gimana lagi ya Terus Ini si Brengsek Satu ini temen gue Ini sahabat gue Yang satu ini Yang cowok ini Jadian lah Nama cewek yang gue suka Kan bangsat namanya Sebelum Mahari ulang tahunnya Si cewek yang gue suka Si Miss G ini Brengsek lah Itu sebenernya Bangsat juga Cuman ya Mau gimana lagi Gak apa Lentung sahabat gue Gue kenal Dat-dat kan Terus Sampai akhirnya Hari ulang tahun Gue lupa Gue ngasih Kado Kalau gak salah sih Gue beliin kado Tapi gue minta temen Yang cewek ini nih Sebagai perantara Ngasih ke Cewek yang Gue suka Walaupun Dia udah jadi Nama sahabat gue Yang brengsek ini nih Cuman Ya Ya Gue masih usaha Gitu Terus Seiring berjalannya Waktu Gimana ya Ya masih SD Juga sih Sebenernya Ya Kalau gue inget Wajahnya dulu Tuh Lucu Sumpah Apalagi pas main pianika Hal yang bener-bener Gue Bikin gue tertarik Gitu Waduh pas main pianika Sede boy Gila Dulu sih Cuman sampai sekarang Gue inget wajahnya juga gitu Waktu main pianika Waktu main pianika Senyumnya itu Senyum-senyum Gimana gitu ya Ya begitulah Gue sering dikerjain Nama temen gue Kan Sering di Jail-jailin Tapi Si brengsek temen gue Sahabat gue Yang sampai sekarang ini Jadi ya Nama dia Cuman Ya gak apa-apa gitu Kecil juga gue ikhlasin Ya walaupun dia sering nikung juga sih Jadi ya Ya itu kan Lebih ganteng Sedikit doang dari gue Ya Gitu sih cerita gue Waktu SD Terus Apa lagi ya Ya Udah Sampai akhirnya Gue Gue gak lupa Berapa bulan Putus sih Cuman Setelah putus Gue Gak Gak berusaha Ngedeketin ceweknya lagi Gak tau kenapa Eh Masih nih Gue masih Ngedeketin Sampai kelas Enem Kalau gak salah Dan Orang tua dia Dan orang tua gue Saling kenal Wah itu kan udah Sebenernya udah Wih Anjir nih Nata Nyokap gue kenal Nama nyokapnya Doi nih Anjir Udah seneng banget Karena kenapa Gue Kayaknya gue gak nembak Gue gak 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 Tau dia Tau perasaan gue Apa enggak Waktu itu Tapi sih Harusnya Tau Si peka lah Soalnya Ya emang gue sering Di Bully gitu Sering Dideketin sama dia lah Sering di Ya gimana ya Ya gitu lah Sering Dibully Intinya Ya emang gue korban bullying Cuman ya Ya udah Itu waktu SD Dan Gak apa-apa gitu Dan bullyingnya masih bullying standar Gak Gak kayak sekarang Tapukan Ini bullyingnya Koblog emang Nah gitu Itu waktu SD Waktu SD gue udah suka sama cewek Dan Sampai akhirnya SD itu gue gak dapet pacar Dan gue Ya begitulah Jomblo UTSD Gak apa-apa lah ya UTSD mah jomblo Dulu Standar Dulu gak standar SD jomblo Gak tau sekarang Sekarang kayaknya Udah banyak yang Pacaran Manggil Ayah bunda Ayah bunda Kalau gak salah Ya Gue sih Gak ada Gimana gitu ya Ya tapi Nanti gue juga Pikir-pikir dulu Gue juga pernah Suka waktu SD Suka sama cewek Dan Kalau gak salah Gue udah disunat Itu Udah Udah berdiri Gue udah bisa berdiri Itu Disunat Udah kuat Kan mulai Mulai suka kali ya Gue gara-gara itu ya Sama cewek Ya itu sih Sentarnya pengalaman gue Dan si brengsek ini Sebenernya nanti Bakal gue ceritain lagi Si sahabat brengsek ini Di podcast gue kedua nih Kalau misalnya ini Laku sih podcastnya Soalnya si brengsek ini Ya nantilah Kita Tunggu di podcast kedua Itu Ini kan Kisah cinta Pertama gue Kisah cinta monyet Pertama gue Di SD Ya SD lagi Kisah cinta Monyet Kisah cinta monyet Bener ya Iya Kisah cinta monyet Di SD Yang ditikung Sama si bangsat Si brengsek ini Si bangsat brengsek ini Untung sahabat Masih sahabat gue nih Sampai sekarang nih Mister A ini Untung masih sahabat gue Jadi gue santai Jadi sekarang udah Udah tenteram lah hidupnya Udah punya pacar juga Ya begitulah Dan kalau miss G ini Gue lupa Dia udah nih Apa belum ya Kayaknya sih belum Eh udah ya Apa ya Ya pokoknya gue Udah miss kontak juga sih Emang Miss G ini Dulu sih Sebenernya Waktu SMA Gue masih Masih ada kontak dia Cuman gak Udah sekarang Udah Mungkin gue nanti Bakal nyari kontaknya dia Lagi kali Soalnya dulu Di Facebook Di Facebook Gak sering chatan Masih chatan Biasa gitu Sampai SMP Iya bener Sampai SMP Ya begitulah Kisah cinta gue Di podcast ini Gak tau menurut kalian Seru gak sih Gak sih Ya Ini mah pengalaman gue Serius Ya Udah Gitu aja sih Kalau dari gue Di podcast pertama ini Ya Masih jelek banget ya Podcastnya Gue masih belajar Mencoba Bikin podcast ini Semoga kalian menikmati Gak lama-lama juga sih ini Ya lama-lama Ntar kalian bosan kali ya Sekarang Sekini dulu aja kali Thank you Yang udah mau Dengerin podcast Gue di channel Youtube gue Sampai ketemu lagi Di podcast berikutnya Udah Goodbye Jangan lupa di like Subscribe And di share Guys Guys Jangan lupa